Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Kalimantan Saya mempertanya Ustaz Dulu itu, saya pernah ikut undian Undian TKTK Silang Nah, Alhamdulillahnya Dari undian itu, saya dapat uang nih Karena saya menang Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Apa hukumnya uang hasil undian tersebut, Ustaz? Terima kasih Ya, ini Pertanyaan yang cukup menarik ya Ikut undian Mengisi TKTK Silang Wah, ini sudah lama banget ya Kita sudah lewat mengalami zaman Baca koran, lalu ada TKTK Silangnya Lalu kemudian jawabannya kita kirim Pakai apa? Pakai kartu pos mungkin ya Masih ada ya kartu pos zaman sekarang dengan perangkonya TKTK Silang ini memang Yang menang Atau yang menjawab dengan benar itu banyak Lalu nanti diundi Siapa diantara yang benar-benar itu Kemudian yang jadi pemenang, lalu dapat hadiah Pertanyaannya adalah Apakah hadiahnya ini halal atau tidak Karena kan tadi ada undian Sebenarnya begini Yang haram itu kan kalau berjudi Nah memang biasanya judi itu Dilakukan dengan salah satunya Yang paling favorit adalah dengan cara diundi Sehingga terkesan kemudian di tengah masyarakat Setiap undian itu pasti judi Dan setiap judi itu pasti undian Padahal sebenarnya kalau kita telah ah lebih dalam Tidak selalu loh yang namanya judi itu dengan menggunakan undian Kadang-kadang judi itu menggunakan ketangkasan Kemampuan Atau katakanlah kecerdasan Atau menggunakan juga skill tertentu ya kan Yang tidak diundi Kalau diundi kan nasib-nasiban Judi itu ada yang pakai undian Ada yang tidak Tapi selama dia judi maka hukumnya haram Sementara undian Nah Belum tentu Yang namanya Sesuatu yang diundi itu Berarti otomatis dia judi Tidak juga Walaupun dia sering digunakan untuk alat berjudi Tetapi yang namanya undian itu Tidak selalu Itu adalah judi Contohnya apa Contohnya di masa Rasulullah SAW itu Nabi pernah bersabda Seandainya orang-orang tahu Betapa tingginya derajat orang yang sholat di Saf yang pertama Saf yang pertama Lalu mereka rebutan Sampai kalau mereka harus terpaksa mengundi pun Pasti mereka akan mengundinya Nah ini kan bukan judi Mengundi yang sifatnya bukan judi Sama dengan ketika Rasulullah SAW Berpergian perang Beliau biasanya mengundi Siapa diantara istrinya itu yang Keluar namanya Dan kemudian ikut menemani Rasulullah Misalnya yang keluar nama Aisyah Radiyallahu anha Maka beliulah yang ikut berangkat Apakah Aisyah dengan Saudara-saudaranya Atau sesama istri Rasulullah itu Kemudian mereka berjudi Jawabannya tidak Jadi undian itu Tidak harus selalu judi Dan judi itu Tidak harus selalu undian Nah Mengisi TTS Teka teki silang Yang pemenangnya Atau yang Yang benarlah gitu ya Itu ada banyak Lalu diundi Siapa yang jadi pemenang Dapat hadiah Itu bisa jadi judi Bisa jadi Tidak judi Dimana letak batas Judi atau tidak judinya Begini Kalau seandainya Untuk ikut undian itu Setiap peserta harus bayar Bayar Dan uang pembayaran Dari suhia peserta Yang banyak itu Kemudian dikumpulkan Dan dijadikan sebagai Hadiah buat pemenang Nah itu namanya judi Tapi biasanya Mengisi TTS itu Tidak perlu bayar Dan karena tidak perlu bayar Lalu yang menang Ya Alhamdulillah Dia dapat hadiah Yang kalah Dia tidak rugi apapun Dalam arti Tidak harus kehilangan Uang pertaruhannya Tidak bayar Tidak ada uang yang dipertaruhkan Kalaupun rugi ya rugi Ngirim kartu pos Dan perangkau Itu saja Tapi itu bukan bagian dari Pembayaran Atau uang pertaruhan Itu adalah modal Kerja saja Begitu Nah oleh karena itu Mengisi undian Teka-teki silang Lalu kok menang Dapat hadiah Dasarnya itu bukan judi Bukan sesuatu yang diharamkan Karena tidak ada prinsip Perjudan di situ Walaupun ada Ada undiannya memang Tapi tidak Semua undian itu Adalah judi Terima kasih